selamat menikmati ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika seorang berjalan di jalan, yang pertama kata beliau 6 hadatnya masyur iman itu 70 3 lebih atau 63 lebih cabang cabang yang tertinggi yang paling afdol adalah ucapan tawhid la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan al-adha gangguan dari jalan wal hayahu syu'batu minal iman dan malu bahagian dari iman baik ini adat yang pertama hendaknya dia menyingkirkan gangguan dari jalanan apapun yang dia temukan apapun yang dia temukan nah berupa batu kerikil yang kalau keinjak motor bahaya bisa terlempar kena orang di pinggir jalan dan semacamnya atau apa namanya gangguan yang berada di atas jalan yang kalau jatuh berbahaya bisa menimpa orang yang di jalan apakah berupa ranting pohon yang sudah rapuh dan semacamnya ini semua masuk dalam kategori gangguan di jalan baik di jalanannya atau di bagian atas jalanan yang kalau jatuh ke bawah bisa membahayakan pengguna jalan ya jelas sampai sini ya ini termasuk perbuatan ima'atul adha'an-tariq menyingkirkan gangguan dari jalan ya dan termasuk dalam kategori tentunya masuk dalam kategori menyingkirkan gangguan dari jalan adalah jangan membuat gangguan di jalan ya enam dan tentunya dalam hal ini juga terkait dengan masalah uruf dan peraturan lalu lintas yang ada di sebuah tempat ya ketika menggunakan jalanan publik ada aturannya tidak boleh berlebih harus ada izin ya enam dalam menggunakan jalanan ketika ingin ditutup apakah boleh seluruhnya atau setengahnya boleh ditutup ya kemudian sejauh mana ini semua harus mengikuti peraturan ya karena dalam hal-hal semacam ini ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah adalah maslahat bersama adalah maslahat bersama demikian pula aturan membangun membuat polisi tidur tidak boleh sembarangan seorang membangun membuat polisi tidur di jalanan ya karena pada dasarnya polisi tidur itu mengganggu gangguan yang ditaruh di jalan maka ada aturan-aturannya jalanan tertentu yang boleh dipasangi polisi tidur ada jalanan tertentu yang tidak boleh ya maka harus mengikuti aturan kapan melanggar aturan maka yang seperti ini dianggap memasang gangguan di jalan dianggap memasang apa gangguan di jalan nah demikian pula kalau dilarang mengganggu di jalan ya 6 dilarang mengganggu orang di jalanan dengan menggunakan perbuatan maka dilarang juga mengganggu orang lain di jalan dengan ucapan ya mengucapkan ucapan yang tidak apa yang dilarang di tengah jalan itu termasuk mengganggu ya termasuk apa mengganggu maka menyingkirkan gangguan dari jalanan al-adha disini mencakup adha al-hissi dan adha al-ma'nawi ini jangan mengganggu orang dalam bentuk fisik ya dan jangan juga mengganggu ya orang dalam bentuk maknawi wajib kamu menyingkirkan gangguan dari jalan gangguan yang bersifat hissi dan juga kamu harus menghilangkan gangguan dari jalan gangguan yang bersifat apa maknawi nah ini jelas apa namanya adab yang penting diperhatikan ketika di jalan enam dan termasuk mengganggu adalah ketika seorang melanggar apa melanggar peraturan berlalu lintas ya pelanggaran melakukan pelanggaran berlalu lintas tidak berjalan di tempatnya ya menerobos ya misalnya jalan satu arah dia lewat ke situ ini tidak diragukan akan membuat gangguan pada akhirnya akan membuat gangguan di jalan maka seperti kita katakan tadi ima'atul al-adha berlaku umum segala hal yang bisa mengganggu orang di jalan itu harus disingkirkan jangan dilakukan ya harus dihilangkan baik dalam bentuk zat benda di jalan atau keberupa perbuatan atau keberupa ucapan apa saja yang kalau dilakukan di jalan itu mengganggu maka harus ditinggalkan harus ditinggalkan baik ngobrol di tengah jalan sambil berkendara ya menggunakan apa namanya telepon genggam sambil berbicara ya apa-apa sambil berkendara ya enam baru apa namanya parahnya bukan nelfon chat baru jalannya di tengah-tengah kan begitu nah jalannya di tengah-tengah setidaknya kalaupun berpaksa seperti itu yang minggir atau berhenti ya bagusnya berhenti ini semua merupakan bentuk gangguan di tengah jalan mengganggu pengguna jalan ya mengganggu apa pengguna jalan nah mengambil jalurnya ada jalur di pinggir jalur apa namanya kendaraan lambat diambil di cepat di jalur tersebut itu bisa mengganggu mungkin tidak akan ada kejadian saat itu tapi jelas itu mengganggu ya atau sebaliknya di jalur sebelah kanan jalur paling cepat diambil jalur cepat tapi jalannya lambat ya ini juga termasuk mengganggu maka semua maka kalimat ini ima'at'at'u'at'an'it'arik ini adalah kalimat yang mengandung makna yang sangat luas dari Rasulullah SAW mencakup jangan kamu lakukan segala hal yang kamu kalau kamu lakukan itu di jalan mengganggu orang lain sama saja ada yang terganggu atau belum ada yang terganggu sudah ada yang terganggu atau belum ada yang terganggu yang jelas kapan menyelesaikan aturan itu akan mengganggu maka jangan dilakukan jelas ya termasuk aturan dalam lampu lampu lalu lintas ya kemudian aturan menyalip boleh tidaknya menyalip dan seterusnya bahkan ini masuk dalam kategori berkendara dengan surat-surat yang lengkap dengan aturan memakai helm ya memakai apa helm kalau kamu tidak memakai helm bisa mengganggu orang lain bisa mengganggu orang lain kemudian surat-surat kendaraan kalau kamu belum punya sim misalnya menunjukkan mental kamu belum siap berkendara ya maka berkendara di jalan ini bukan hanya membutuhkan skill bahwa dia mampu tapi juga dibutuhkan apa mental yang sudah dewasa mental yang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk nah ini semuanya masuk dalam keumahan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam imatatul adhani anil tariq baik kemudian kemudian rasulullah alaihi wasallam bersabda jangan 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 duduk di jalanan mau jalan umum jalan provinsi jalan apa namanya nasional atau jalan kabupaten jangan duduk duduk di pinggirnya mereka kemudian berkata ya rasulullah kata para sahabat wahai rasulullah ma'lana buddum mimma jalisina ayy nah taju ilaiha ya rasulullah kami terkadang butuh itu ya ini dalam kondisi tertentu kami harus ngobrol di pinggir jalan ya nah tahad dan sufya ada kebutuhan yang ya kadang tidak bisa dihindari ya karena apa karena ya mungkin di zaman itu apa namanya rapat jalanannya kemudian ya tidak seperti sekarang ya kalau kita numpang berteduh di depan rukunya orang ngobrol gak ada masalah ya kalau di zaman dulu mungkin jualannya pas kalau apa namanya ngobrol di depan jualannya orang menghalangi pembeli yang mau datang atau menutupi dagangannya orang maka terkadang mereka butuh ngobrol di tengah jalan ya ini jalanan yang tidak ada penjual di kanan dan kirinya supaya tidak menghalangi orang kadang mereka butuhkan itu maka mereka mengatakan ya rasulullah malan abudun mimma jalisina natahad dan sufya ya dimana lagi ya rasulullah kadang kami harus ngobrol ya disitu tempat kami kadang tempat tertentu di pinggir jalan kami ngumpul disitu ngobrol bicara disitu karena ya jalanan di masa dulu sudah seperti sekarang kalau memang kalian tidak boleh tidak ya ini tidak punya pilihan lain kecuali ngobrol disitu maka hendaknya kalian memberikan haknya jalanan hendaknya kalian memberikan apa haknya jalanan mereka bertanya ya rasulullah wa ma hakkuhu apa haknya jalanan kata beliau s.a.w. yang pertama goddul basur tundukkan pandangan jangan ngobrol di pinggir jalan ada orang lewat dilihat-lihatin ya dilihat-lihatin ya sama kalau dia punya rumah bisanya di pinggir jalan dia duduk di terasnya orang lewat-lewat dilihat-lihatin dilihat mulai dari muncul dari pagarnya sampai menghilang di pagar berikutnya ya ini tidak menundaikan hak jalanan ya tidak tidak menundukkan apa pandangan baik dia sebagai orang di pinggir jalan ya ataukah dia sedang berada di jalan tersebut sedang apa berkendara kemudian apa dia berhenti di lampu merah ada orang di samping kanan samping kirinya dalam mobil dalam motor dia dilihatin orang lihat ke dalam mobilnya orang lain lihat ke penumpang lain ke pengendara lain ini tidak sopan ya tidak dibenarkan suara melakukan itu apalagi mobil ini yang sifatnya tertutup itu bentuk privasi tidak dibenarkan seorang itu dari luar kemudian menengok ke dalam tanpa izin ya menengok ke dalam tanpa izin jelas sampai sini maka yang hak jalanan yang pertama adalah menundukkan pandangan jangan jelalatan matanya kesana kemari orang dia berjalan sambil nengok kan ya fokus lihat jalanan kalau jalan jangan nengok kanan kiri kecilnya mungkin ada hajat lagi cari rumah ya cuman gak tahu ini nomornya berapa ya dia lihat rumahnya orang yang lihat nomornya satu persatu sampai dapat nomornya tapi ada hajat ya mungkin bisa diizinkan tapi sekedar menengok kanan kiri lihat rumah orang tidak jelas ini tidak dibenarkan jelas ya ini tidak dibenarkan hak jalanan adalah hak jalanan adalah tundukkan pandangan kalau kamu yang duduk di pinggir jalan jangan lihat orang-orang yang jalan dan kalau kamu sebagai pengguna jalan jangan juga lihatin pengguna jalan lain atau melihatin rumah-rumahnya orang yang ada di kanan dan kiri jalan yang kedua jangan mengganggu orang ini tadi jangan mengganggu orang enam dengan kecepatan yang di atas di atas yang dibutuh yang diizinkan kecepatan yang diizinkan kalaupun cepat tapi selama masih diizinkan batas kecepatan ya tidak ada masalah di jalan tertentu kayak jalan tol misalnya justru lambat itu berbahaya jadi segala hal seperti yang sudah disebutkan tadi imalatul azani tarik menyingkirkan gangguan dari jalan maka segala hal yang kalau dilakukan di jalan itu bisa mendatangkan bahaya kaful azan ya harus ditahan tidak boleh dilakukan tapi ini hak jalanan yang kedua wa kaful azan enam kemudian yang ketiga warundus salam menjawab salam dia di pinggir jalan ada orang berkendara di ucapkan salam assalamualaikum ya dia jawab wa alaikum karena nanti akan datang insyaAllah di babus salam bahwa ketika ada orang berkendara melewati orang yang tidak berkendara maka yang paling disunahkan memulai mengucapkan salam adalah yang berkendara bukan yang sedang di jalan maka ketika dia duduk di pinggir jalan dan ada yang mengucapkan salam kepadanya maka dijawab ini hak jalanan atau dia sama-sama berkendara nanti insyaAllah akan kita jelaskan lebih detail di pembahasan adabus salam ya ini bagaimana kalau sama-sama berkendara yang mana yang lebih dahulu mengucapkan salam namun intinya bahwa ketika di tengah jalan ada orang yang mengucapkan salam kepadanya maka dia jawab salam tersebut 6 adab yang ketiga wal amru bil ma'ruf wa nahi wanil mungkaru ya ini melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkaru ya baik berkenaan dengan perkara yang wajib atau perkara yang sunnah perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah ya ada jadi bukan hanya tugas polisi yang menegakkan amar ma'ruf dan neemungkar nah kalau dia punya kemampuan ya untuk mengingkari kemungkaran di jalanan maka dia lakukan hal tersebut apakah dia mengingkari dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan apa hatinya yang jelas dia tidak boleh melihat kemungkaran di pinggir jalan tidak dia ingkari tinggal tingkatan pengingkarannya saja apakah dengan tangan atau dengan lisan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau misalnya dengan hati kalau memang tidak memungkinkan keduanya nah maka melihat orang misalnya pakaiannya ya perempuan agak turun berbahaya bisa masuk ke tralis motor masalahan diingatkan ini amar ma'ruf dan neemungkar atau apa namanya sen yang gak mati-mati di belakang habis belok gak dimatikan bisa orang di belakang bisa salah faham atau orang dari depannya bisa salah faham ya sehingga menyebabkan kecelakaan maka diingatkan ya atau yang semacamnya ya ada orang anak-anak kecil usianya belum cukup ya kendaraan dengan kecepatan yang ini ya diingatkan ya dilarang ini termasuk bentuk amar ma'ruf dan neemungkar dan termasuk di dalamnya adalah at-tawaso bil haqi ya at-tawaso bil haqi ini mengingatkan pada perkara-perkara yang sunnah perkara-perkara yang sunnah dan ini tentunya cakupannya luas sekali cakupannya luas sekali ini amar ma'ruf dan neemungkar di jalan ini cakupannya luas bahkan adab jalan itu sendiri ini apa namanya sangat luas kalau kita mau terapkan dalam kehidupan sehari-hari namun kata kunci yang kita bisa petik berkenaan dengan adab di jalan adalah sabda nabi s.a.w. adalah jangan membuat gangguan di tengah jalan apapun bentuknya ini salah satu kata kunci dalam masalah ini dan tentunya ada pun kayak masalah menundukkan pandangan dan menjawab salam ini adab tidak berlaku di jalan saja dimana saja walaupun tidak di jalan ya kan begitu menjawab salam kan disyariatkan dimanapun kapanpun demikian pula menundukkan pandangan juga sama diperintahkan cara umum dan mu'min menundukkan pandangan maka ini berlaku di jalan maupun bukan di jalan namun adab yang lebih spesifik disini berkenaan dengan jalanan adalah apa namanya keful adha jangan melakukan perbuatan yang mengganggu orang di apa di jalanan secara umum semua jenis jalanan dan secara umum semua bentuk semua bentuk gangguan nam allahu ta'ala alam bisawab selamat menikmati